Intro Teman-teman beberapa pertanyaan disampaikan kepada saya berkaitan dengan video saya sebelumnya Bagaimana kita bisa menciptakan yang namanya ketenangan batin Ketenangan pikiran ataupun ketenangan perasaan kita Saat kita dikejar-kejar hutang Saat kita benar-benar tidak memiliki uang Tidak tahu bahkan besok harus makan apa Mau bayar pakai apa Mungkin pernah Anda mengalami hal ini teman-teman Melalui video ini saya ingin sharing kepada Anda pengalaman-pengalaman menarik Yang mudah-mudahan ini bisa menjadi satu solusi bagi Anda Intro Terima kasih teman-teman Anda masih tetap setia mendukung channel ini Terima kasih Anda sudah subscribe Anda sudah like Anda sudah share Anda juga sudah membagikan komentar-komentar positif di kolom komentar Kita akan melanjutkan video sebelumnya Tentang bagaimana kita bisa menciptakan ketenangan batin Bisa menciptakan ketenangan hati, ketenangan perasaan Terutama terhadap keuangan kita Saat kita tidak punya uang Saat kita tidak punya uang Dan agar kita memiliki uang Agar semesta mengirimkan banyak uang kepada kita Kita harus kondisikan hati dan pikiran kita tenang Yang menjadi perasaan adalah Ternyata tidak mudah menciptakan ketenangan Di saat kondisi kita sedang gawat Dalam tanda kutip ya Kita sedang tidak memiliki uang Kita dikejar-kejar hutang Anak merengek Istri marah-marah Belum lagi tukang tagih Ini benar-benar membuat kita stres teman-teman Dan wajar jika kita sulit untuk Menciptakan ketenangan Tetapi melalui satu hal ini teman-teman Saya berharap Anda bisa Mulai menciptakan ketenangan Mulai membuang yang namanya rasa takut Rasa cemas Rasa khawatir Rasa was-was Atau mungkin bahkan Emosi Anda Itu bisa kita redam Dan bahkan Bisa kita buang jauh Dari diri kita Dengan kita melakukan satu hal ini Satu hal ini sederhana Tetapi Hasilnya luar biasa Sangat dahsyat teman-teman Seketika Ketika Anda mampu melakukan hal ini Hati Anda akan menjadi ayam Akan menjadi benar-benar pelong Hati Anda akan menjadi Teduh Menjadi sejuk Dan seakan-akan tidak ada lagi yang perlu dikhawatirkan Mungkin Anda sudah tahu Atau sudah menebak yang saya maksud Ya betul teman-teman Satu hal Yang harus kita lakukan adalah Tawakal Atau berserah Dimana tawakal atau berserah ini adalah Satu penyerahan secara penuh Secara total Atas segala urusan kita Segala perkara-perkara kita Dan juga atas segala usaha kita Kita serahkan secara total kepada Tuhan Pemilik semesta ini Artinya Ketika kita sudah menyerahkan kepada Tuhan Maka segala kepanikan Segala kekhawatiran Segala kecemasan Segala ketakutan Itu sudah kita serahkan Dan Tuhan yang akan ambil alih Sehingga diharapkan Ketika kita sudah tawakal Kita sudah berserah Kita tidak lagi mempunyai beban Kenapa kita tidak mempunyai beban? Karena sudah Tuhan ambil alih Dan kita pasti percaya bahwa Tuhan mampu untuk Menyelesaikan masalah-masalah kita Ya Oleh karena itu Mari kita berikan kepercayaan penuh Ketika kita sudah tawakal kepada Tuhan Ketika kita sudah serahkan seluruhnya kepada Tuhan Biarkan Tuhan yang menentukan Yang mengerjakan semuanya melalui semesta Percayakan Tuhan akan memberikan yang terbaik untuk kita Tuhan tahu yang terbaik bagi kita Tuhan tahu akan masa dan waktu Tuhan bukan hanya memikirkan sesaat saja Tuhan bukan hanya memberi kita untuk saat ini Tapi yang Tuhan berikan itu akan baik bagi kita Baik untuk masa kini Ataupun masa yang akan datang Sekali lagi Tuhan tidak pernah salah Saya sering mengatakan ini dalam video-video saya Sehingga dengan kita berani tawakal Berani berserah kepada Tuhan secara penuh Maka diharapkan sekali lagi Kita tidak menyimpan yang namanya rasa khawatir Rasa cemas Rasa takut Meskipun maaf kata Besok kita tidak bisa bayar Hari ini kita belum punya uang Dan besok itu sudah jatuh tempo Dari mana kita Bayar Uang tidak ada Segala usaha sudah kita lakukan Pinjam sana pinjam sini Tapi hasilnya tidak ada Alias Sampai hari ini kita belum memiliki uang Untuk membayar tagihan besok Situasi yang sulit seperti itu Terkadang membuat pikiran kita tidak tenang Panik Cemas Ya takut Disitulah Teman-teman Serahkan Serahkan kepada Tuhan Dengan bertawakal Dengan berserah diri secara penuh Ya Dan percayakan bahwa Pasti Akan baik-baik saja Sebab Tuhan selalu Memberikan yang terbaik Dan hanya memberikan yang terbaik Bagi kita Mari kita berperasangka baik Bahwa semuanya pasti Baik-baik saja Ya Jika Anda pernah Menyaksikan video saya sebelumnya Tentang sugesti Dengan kata pasti Anda bisa memasukkan Kata pasti ini Dalam Tawakal Anda Yaitu melalui Perasangka baik Setelah Anda serahkan Kepada Tuhan Anda bertawakal Kepada Tuhan Lalu tanamkan Dalam pikiran Anda Dalam perasaan Anda Bahwa Semuanya pasti Baik-baik saja Tuhan Pasti akan Memberikan yang terbaik Untuk saya Ya Jika pada video Sebelumnya Itu Saya pernah memberikan Satu sugesti Suatu saat nanti Pasti Terwujud Nah ternyata Kata pasti ini Teman-teman Bisa kita Terapkan juga Dalam tawakal ini Satu contoh Anak Anda Tidak bisa mengikuti ujian Karena Anda mungkin Belum membayar Uang sekolah Nah ketika Anda berani Tawakal Anda berani Berserah kepada Tuhan Dan meyakinkan Kedalam hati Anda Bahwa Tuhan Pasti Mengizinkan Anak saya Untuk mengikuti ujian Ketika Anda Sudah percayakan Kepada Tuhan Anda sudah serahkan Meskipun Anda Belum bayar Saya yakin Dan percaya Tuhan tidak akan Mengecewakan Anda Anak Anda Pasti Bisa mengikuti ujian Entah bagaimanapun Caranya Inilah kekuatan Dari tawakal Atau berserah Ketika Anda sudah Tawakal Anda sudah berserah Hati Anda Akan menjadi Lebih tenang Kenapa Tenang Karena kita Sudah bersama Sang maha baik Sang maha bisa Segalanya Yang pasti Bisa menyelesaikan Masalah-masalah kita Dan pasti akan Memberikan yang Terbaik bagi kita Sehingga Semuanya Pasti Baik-baik saja Jika Anda Berani Mengatakan ini Dalam Tawakal Anda Dalam Berserah Anda Maka Hasilnya Akan Anda Peroleh Dari Tawakal itu Itu akan Dasyat Luar biasa Keajaiban Itu benar-benar Nyata terjadi Teman-teman Inti dari Tawakal ini Atau berserah ini Adalah Menempatkan Kekhawatiran Kita Atau Menyerahkan Kekhawatiran Hidup kita Kepada Tuhan Dan kemudian Mempercayakan Kepada Tuhan Bahwa Tuhan Akan memberikan Yang terbaik Kepada kita Akan melakukan Yang terbaik Bagi kita Sehingga Dengan demikian Tidak perlu Lagi kita Khawatir Namun Jika kita Sudah Tawakal Sudah Berserah Tetapi Masih ada Ketakutan Masih ada Kecemasan Artinya Kita belum Berserah Secara penuh Belum Bertawakal Secara Total Ini Yang sering Kali Masih Membuat Atau Menjadi Beban Dalam Hidup Kita Masih Muncul Banyak Sekali Ketakutan Ketakutan Ya Ketika kita Bertawakal Secara Total Berserah Secara Penuh Lepaskan Semuanya Percayakan Kepada Tuhan Tidak Perlu Takut Benar-benar Kita harus Bisa Menggambarkan Dalam Imajinasi Kita Dalam Perasaan Kita Bahwa Tuhan Sudah Mengambil Alih Masalah Kita Tuhan Sudah Siap Untuk Membela Kita Tuhan Sudah Siap Melindungi Kita Apalagi Yang harus Kita Khawatirkan Kita Wujudkan Tuhan Secara Nyata Dalam Hati Kita Bahwa Tuhan Ada Bersama Anda Saat Anda Berserah Atau Saat Anda Tawakal Tidak Perlu Kita Memikirkan Hasilnya Besok Seperti Apa Gimana Caranya Nanti Tuhan Bisa Tolong Saya Gimana Nanti Saya Caranya Bayar Tidak Perlu Lagi Kita Pikirkan Itu Yang Perlu Kita Lakukan Setelah Kita Berserah Atau Tawakal Adalah Mensyukuri Mengucapkan Syukur Sebab Tuhan Sudah Berkenan Untuk Mengambil Alih Permasalahan Kita Kekhawatiran Kita Kita Harus Percaya Kita Harus Berani Beranggapan Baik Kita Harus Berani Berperasangga Baik Bahwa Segala Urusan Kita Permasalahan Kita Sudah Diambil Alih Oleh Tuhan Sehingga Kita Ucapkan Syukur Terima Kasih Tuhan Sebab Engkau Berkenan Membantu Saya Menyelesaikan Permasalahan Saya Saya Yakin Dan Percaya Keinginan Saya Akan Terwujud Ya Ungkapkan Sesuai Dengan Iman Kepercayaan Anda Sesuai Dengan Agama Anda Tanamkan Perasangga Baik Bahwa Tuhan Pasti Memberikan Yang Terbaik Untuk Saya Tuhan Pasti Mengizinkan Anak Saya Untuk Mengikuti Ujian Misalnya Tuhan Pasti Membantu Saya Untuk Melunasi Semua Tanggungan Tanggungan Keuangan Saya Itu Adalah Prasangka Teman Teman Prasangka Baik Kepada Tuhan Bahwa Tuhan Pasti Membantu Anda Jika Anda Sudah Percaya Dengan Prasangka Baik Anda Saya Yakin Pikiran Anda Akan Mulai Tenang Hati Anda Akan Mulai Tenang Silahkan Anda Bisa Coba Dan Terapkan Dalam Kehidupan Anda Mulai Masalah Masalah Kecil Ya Mulai Masalah Masalah Kecil Lakukan Yang Namanya Tawakal Atau Berserah Nah Mungkin Ada Pertanya Permasalahan Apa Ya Harus Kita Serahkan Kepada Tuhan Dalam Tawakal Ini Seluruh Hidup Anda Teman Teman Itu Serahkan Kepada Tuhan Bertawakal Bertawakal Setiap Hari Setiap Saat Bahkan Setiap Detik Setiap Menit Setiap Kita Bernafas Itu Mari Kita Selalu Bertawakal Selalu Berserah Artinya Memang Bahwa Tuhan Yang Menentukan Kehidupan Kita Atas Segala Usaha Kita Atas Segala Keinginan Kita Ada Faktor Tuhan Yang Menentukan Kehidupan Kita Akan Seperti Apa Ada Faktor Manusia Yang Meliputi Usaha Keinginan Cita-cita Tujuan Hidup Itu Adalah Faktor Manusia Tetapi Faktor Tuhan Ini Adalah Penentu Sehingga Memang Seharusnya Segala Yang Mampu Kita Kerjakan Yang Mampu Kita Pikirkan Memang Kita Harus Serahkan Kepada Tuhan Sebagai Penentu Jika Kita Sadar Ini Hidup Kita Akan Menjadi Lebih Tenang Dan Sangat Tenang Ya Kita Cenderung Bisa Terhindar Dari Pikiran Negatif Itu Sehingga Ketika Kita Mampu Menciptakan Kondisi Tenang Dalam Kehidupan Kita Maka Hal Hal Baik Itu Mudah Sekali Datang Rezeki Itu Akan Mengalir Semakin Lancar Teman Teman Keuangan Anda Akan Membaik Seakan Akan Apa Yang Menjadi Keinginan Anda Itu Pasti Terwujud Ya Itu disebabkan Karena Apa Karena Kondisi Anda Tenang Batin Anda Pikiran Anda Perasaan Anda Tenang Kenapa Tenang Karena Ada Tuhan Sang Ilahi Yang Menyertai Kehidupan Anda Membantu Menyelesaikan Semua Permasalahan Permasalahan Anda Ya Mudah Mudah Menangkap Teman Teman Inti Sari Dari Video Ini Jadi Untuk Kita Bisa Menciptakan Kondisi Batin Kondisi Hati Pikiran Perasaan Agar Bisa Tenang Dalam Situasi Apapun Termasuk Situasi Sulit Tentang Keuangan Situasi Sulit Tentang Permasalahan Keluarga Situasi Sulit Masalah Pekerjaan Atau Bahkan Masalah Pribadi Anda Semua Itu Akan Menjadi Sejuk Menjadi Tenang Ketika Kita Mau Untuk Berserah Kepada Tuhan Ketika Kita Mau Dan Mampu Untuk Bertawakal Lepaskan Semua Beban Hidup Anda Kepada Tuhan Melalui Tawakal Tadi Satu Kata Teman Tetapi Sarat Dengan Makna Dan Hasil Luar Biasa Poin Penting Yang Saya Sampaikan Juga Dalam Tawakal Ini Adalah Ketika Anda Sudah Bertawakal Anda Sudah Menyerahkan Kepada Tuhan Akan Segala Permasalahan Anda Termasuk Usaha Anda Cerih Payah Anda Apa Yang Sudah Anda Ikhtiarkan Maka Kita Tidak Perlu Lagi Mencampuri Yang Menjadi Urusan Tuhan Keputusan Ada Di Tangan Tuhan Ya Hal Apa Yang Nantinya Akan Kita Terima Itu Adalah Keputusan Tuhan Dan Itulah Yang Terbaik Bagi Kita Sehingga Kita Tidak Perlu Mendebak Tidak Perlu Kita Mereka Reka Kira Kira Apa Yang Akan Sedapatkan Nanti Tidak Perlu Sebab Ketika Kita Sudah Serahkan Yang Harus Kita Lakukan Adalah Berperasangka Baik Bahwa Tuhan Pasti Memberikan Yang Terbaik Sebab Tuhan Adalah Sang Maha Baik Tuhan Tahu Yang Terbaik Untuk Kita Baik Untuk Masa Kini Ataupun Masa Yang Akan Datang Bersyuk Bersyukur Bersyukur Teman Teman Jika Kita Masih Mampu Untuk Tawakal Untuk Berserah Diri Itu Artinya Kita Masih Memiliki Ikatan Batin Atau Yang Kita Sebut Dengan Iman Terhadap Sang Ilahi Tuhan Sang Pemilik Semesta Ini Jadi Teman Teman Sekali Lagi Saya Katakan Bahwa Tidak Ada Permasalahan Yang Tidak Ada Jalan Keluar Atau Tidak Menemukan Solusi Jalan Keluar Selalu Ada Solusi Selalu Ada Selama Kita Masih Percaya Dan Mengimani Akan Sang Ilahi Tuhan Sang Pemilik Semesta Ini Beliau Yang Memiliki Semesta Ini Beliau Sanggup Melakukan Apapun Untuk Anda Sesulit Apapun Permasalahan Anda Maka Bertawakal Serahkan Kepada Tuhan Ya Jadi Dengan Kita Berani Untuk Bertawakal Teman Teman Berani Berserah Kepada Tuhan Disitu Akan Tercipta Banyak Sekali Keajaiban Keajaiban Situasi Yang Anda Anggap Mungkin Mengkhawatirkan Ternyata Itu Akan Baik-baik Saja Situasi Yang Mungkin Anda Anggap Gawat Ternyata Sama Sekali Tidak Ada Yang Menakutkan Tidak Ada Yang Mengkhawatirkan Bahkan Sesuatu Hal Yang Tidak Mungkin Itu Bisa Menjadi Mungkin Ketika Anda Sudah Bertawakal Atau Berserah Ya Inilah Yang Bisa Kita Lakukan Untuk Kita Menciptakan Ketenangan Dan Keajaiban Akan Terjadi Saya Memiliki Banyak Sekali Pengalaman Teman-teman Seputar Tawakal Atau Seputar Berserah Suatu Hari Ada Seorang Sahabat Yang Datang Kepada Sudaranya Untuk Meminjam Uang Ternyata Sudaranya Itu Tidak Memberikan Begitu Saja Uang Kepada Sahabat Saya Ini Sudaranya Justru Berlaku Keras Dan Kasar Beliau Marah-marah Bahkan Mencacimaki Sahabat Saya Ini Tetapi Oleh Karena Sahabat Saya Begitu Membutuhkan Uang Tersebut Akhirnya Dia Memohon Dengan Sangat Dan Kemudian Saudaranya Pun Kemudian Memberikan Uang Pinjaman Dengan Catatan Bahwa Uang Itu Harus Dikembalikan Maksimal Tiga Hari Sahabat Saya Kemudian Menerima Uang Itu Dan Pergi Pulang Dengan Sedikit Rasa Jenggel Di Rasa Jenggel Dan Was Was Sebab Tiga Hari Harus Mengembalikan Sahabat Saya Takut Dan Was Was Jika Ternyata Dalam Waktu Tiga Hari Dia Belum Bisa Mengembalikan Akhirnya Betul Teman Teman Tiga Hari Kemudian Ternyata Sahabat Saya Ini Belum Memiliki Uang Dia Sudah Mencoba Untuk Mencari Pinjaman Di Tempat Lain Sudah Berusaha Untuk Kesana Kemari Mencari Uang Tetapi Ternyata Uang itu Belum Terkumpul Juga Dan Akhirnya Apa yang Dilakukan Sahabat Saya Kemudian Tawakal Dan Berserah Kepada Tuhan Dia Percayakan Kepada Tuhan Bahwa Tuhan Pasti Menolong Tuhan Pasti Membantu Akhirnya Setelah Bertawakal Setelah Menyerahkan Segala Kekhawatiran Segala Permasalahan Itu Kepada Tuhan Dia Memberanikan Diri Untuk Menemui Saudaranya Bukan Untuk Membayar Hutang Tetapi Untuk Datang Minta Maaf Sebab Belum Bisa Mengembalikan Uang Itu Tapi Apa yang Terjadi Teman Teman Pada Saat Mereka Bertemu Saudaranya Justru Hanya Menanggapi Dengan Ringan Permintaan Maaf Dari Sahabat Saya Sama Sekali Situasi Kondisi Keadaan Sangat Jauh Berbeda Drastis Dibandingkan Pada Saat Sahabat Saya Meminjam Kali Ini Saudaranya Begitu Lembut Dia Bahkan Tidak Membahas Soal Uang 300 Ribu Tetapi Justru Sebaliknya Saudaranya Ini Memberikan Uang Sebesar 2 Juta Rupiah Sontak Sahabat Saya Tidak Menyangka Kenapa Saudara Saya Ini Berubah Drastis Perubahan Itu Begitu Cepat Dalam Waktu Tiga Hari Yang Awalnya Dia Berat Untuk Meminjamkan 300 Ribu Sekarang Justru Dia Memberi Uang 2 Juta Dipinjamkan Kepada Saya Yang Lebih Heran Lagi Saudaranya Ini Tidak Meminta Untuk Dikembalikan Cepat Beliau Hanya Minta Untuk Dikembalikan Secara Mencicil 200 Ribu Setiap Bulan Inilah Teman Teman Satu Bukti Nyata Ini Pengalaman Nyata Realita Dan Benar Benar Terjadi Bahwa Ketika Kita Sudah Berserah Kita Sudah Pasrahkan Kepada Tuhan Tuhan Tahu Bagaimana Untuk Membuat Situasi Kondisi Kita Itu Menjadi Baik Sebab Tuhan Adalah Sang Mahabahik Itu Artinya Ketika Kita Sudah Berani Berserah Berani Bertawakal Kita Tidak Akan Pernah Lagi Menyimpan Yang Namanya Kekhawatiran Kecemasan Ketakutan Kita Sudah Bersama Sang Mahabahik Yang Bisa Membuat Semuanya Menjadi Baik Ya Terbukti Dalam Tiga Hari Saudaranya Kemudian Berubah Begitu Lembut Awalnya Yang Dia Cemas Dengan Uang Tiga Ratus Seribu Yang Belum Bisa Dikembalikan Justru Situasi Kondisinya Berubah Justru Dia Memperoleh Pinjaman Sebesar Dua Juta Rupiah Ini Hanya Salah Satu Teman Teman Saya Yakin Dan Percaya Ada Banyak Kisah Pengalaman Anda Setelah Anda Bertawakal Atau Berserah Akan Sering Terjadi Keajaiban Keajaiban Ya Sekali Lagi Jika Anda Bertanya Hal Hal Apa Yang Harus Kita Serahkan Kepada Tuhan Atau Kapan Saat Terbaik Untuk Kita Tawakal Bertawakal Setiap Saat Teman Teman Serahkan Setiap Saat Setiap Detik Setiap Menit Bahkan Setiap Tarikan Nafas Kita Serahkan Kepada Tuhan Sebab Tuhan Penentu Kehidupan Kita Sepandai Apapun Kita Sehebat Apapun Kita Sekeras Apapun Usaha Kita Sudah Seyugianya Dan Seharusnya Kita Serahkan Kepada Tuhan Karena Penentu Utama Dari Kehidupan Kita Adalah Tuhan Itu Sendiri Ya Mudah-mudahan Ini bisa menjadi Inspirasi Teman-teman Bisa Menjadi Satu Gambaran Kepada Anda Agar Kita Bisa Mengusir Yang Namanya Kepanikan Kecemasan Ketakutan Kekhawatiran Dalam Hal Apapun Terutama Dalam Hal Keuangan Ya Sebesar Apapun Hutang Anda Sesulit Apapun Ekonomi Anda Percayalah Teman-teman Jika Kita Mau Untuk Bertawakal Berserah Kepada Tuhan Dengan Selalu Berperasangga Baik Bahwa Tuhan Itu Akan Selalu Memberikan Yang Terbaik Untuk Kita Percayalah Bahwa Hasilnya Akan Menjadi Baik Kehidupan Anda Akan Menjadi Lebih Baik Ya Mudah-mudahan Video ini Bisa Mewakili Pertanyaan Anda Teman-teman Yang Kemarin Sumpet Pertanya Bagaimana Kita Bisa Menciptakan Kondisi Kehidupan Kita Lebih Tenang Sehingga Rezeki Mudah Datang Uang Bisa Mudah Kita Peroleh Caranya Sederhana Bertawakal Atau Berserah Diri Kepada Tuhan Serahkan Semua Kesulitan Anda Kekhawatiran Anda Maka Kehidupan Anda Akan Menjadi Lebih Baik Jangan Takut Selama Anda Punya Iman Percaya Kepada Tuhan Maka Semuanya Akan Baik Baik Saja Terima Kasih Teman-teman Anda Sudah Menyimak Jika Anda Rasa Video Ini Bermanfaat Untuk Teman-teman Yang Lain Mari Kita Berbagi Inspirasi Kita Bagikan Video Ini Kepada Teman-teman Yang Lain Kita Sambung Dengan Video Berikutnya Dan Akhir Kata Salam Sukses Dan Salam Sehat Selalu Untuk Anda Dan Keluarga Anda